Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudiartan Tata 88 Tepat guna putra Selamat pagi Buat pale-paleku semua Selamat pagi buat bule-buleku semua dimanapun panjalan berada Saya doakan buat pale-pale Dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti Dan menyaksikan setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar saya Dan sukses selalu Dan semoga kita semua Tetap dalam lindungan Allah SWT Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Amin Pagi hari ini Mobilnya ada yang jadi lagi Alhamdulillah Ya karena kemarin prosesnya antrinya lumayan banyak Jadi ya ada yang Sempat molor Intinya seperti itu Dan Alhamdulillah ini sudah pada mulai selesai Kali ini ada Ford Ranger Raptor Langsung saja kita lihat Mobilnya Ini leh Terima kasih telah menonton! 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 Mobil ini pesanan dari Om Musleh ya Dari Banjarmasin Jadi Nopol DA Balik lagi ke Banjarmasin Kayak gitu leh Ini basicnya kita pakai XLT tahun 2012 Catnya ini pakai warna biru Kemarin saya mengkombinasi warna ini tuh Mirip warna orinya leh jadi emang warna orinya birunya ranger ini emang luar biasa sekali ya dan seperti biasa lagi mobil ini nanti bakal tak jelasin perubahannya karena sampai saat ini masih kadang banyak yang bertanya pakai traptor itu seperti apa jadinya dan seperti apa aja yang ditempel di video kali ini kita ulang lagi biar pak lep-pak leku semua nanti lebih jelas ya seperti itu nih ini mobilnya sudah jadi nanti tinggal pelak dan lain-lain lah pada dasarnya video kali ini akan kita jelaskan masalah berubah bentuknya saja nah ini review mobil sebelum saya ganti pelak jadi buat pak leku semua yang pengen pesan raptor sekali lagi saya jelaskan di paket raptor ini kita dapetnya body kit dan cat cat ini bisa rubah warna atau bisa kembali warna aslinya tergantung pak lep-pak leku semua permintaannya seperti apa nah dapetnya kalau pak lep-pak le beli body kit ini kan ada fan nya ya ini emang bawaan kalau untuk raptor dia emang dapet tapi kalau untuk T8 dan juga spider fan nya ini sendiri lek di luar dari harga body kit seperti itu ini bagian depan ya lek ya jadi bagian depan dari ujung sini sampai ke depan itu semuanya apa lek sama eh gitu loh dapetnya seperti itu sik bentar oke nah ini bagian depannya seperti ini oh iya lek dan juga dapet cover mesin bawah yang pasti ini loh ini cover mesinnya karena cover mesin ini bahannya sangat tebal sekali lek beda dengan yang biasanya yang bikin tambah keren itu itu nah udah jelas ya lek untuk bagian depannya seperti itu dapetnya lek kalau pak lek mau beli body kitnya aja bisa pak lek bisa untuk pengiriman kemana aja insyaallah kita bisa kan gitu ya lek ya nah untuk bagian belakang dapet tambahan cover bak ini kondom bak ya lek ya ini dapetnya seperti ini jadi kalau pak lek-pak lek beli dapetnya ini plus bagian depan over finder ini sudah termasuk ya lek ya satu paket seperti itu nah untuk moldingnya sendiri ini ini beda-beda kita punya dua macem tapi mohon maaf barangnya itu masuknya agak terlambat kayak gitu lek jadi ya itu sederhana lek masih lunggu untuk yang itu seperti itu sik bentar nah gitu ya lek yuk lanjut ini perubahannya raptor ini kita ke fokus untuk bagian luarnya dulu jadi seperti itu lek jadi kalau pak lek-pak lek mau ubah raptor dengan anggaran 48 juta dapatnya seperti itu lengkap dengan pengecetan kalau beli body kitnya body kitnya saja harganya 36 juta itu lek itu sudah lengkap perubah bagian depan dan juga bagian belakang di luar apa molding dan juga footstep ataupun bumper belakang yang model warna hitam gitu lek jadi harga segitu sekali lagi itu hanya untuk rubah bedok dan pengecetan di luar kaki-kaki di luar tambahan yang lain kayak gitu nah untuk mobil ini sendiri sih nanti speknya juga lengkap karena mobil ini nanti peleknya juga pakai pelek ring 20 celong bandnya 35 seperti itu terus tambahan rak di atas terus ini nanti lampunya diganti juga dengan yang mustang ya kanan kiri nanti mustang yang belakang nanti LED lampunya ya ini nah buat pak lek-pak lekku semua yang mau pesen pak lek mau modifikasi aja disini bisa bawa mobil sendiri mau sekalian komplit pesen jadi insyaallah juga sangat bisa kayak gitu lek nah kita lihat ya bagian dalamnya bagian dalamnya seperti ini mobil ini kilometer 114 ribu nah ini pesenan dari Om Musleh beliau dari Banjarmasin dan Alhamdulillah bukan cuma mobil ini aja kemarin beliau juga pesen beberapa mobil ya mobil-mobil niaga dari lelangan juga beliau pesen nah ini nanti diganti Android juga terus ini sudah melupas nanti tak ganti baru aja terus ini kemarin malah lupa belum dipasang jadi untuk yang tempat kacamata ini sekarang kebanyakan diganti dengan ini lek harian jadi eh Lexus jadi kelihatan lebih elegan seperti itu tetapi tetap fungsinya masih normal semua ini tadi barusan jadi nanti akan kita salon dulu setelah kita salon nantikan kita tahu mana yang perlu kita ganti dan mana yang tidak kayak gitu kalau disini prosesnya seperti itu dan juga untuk informasi juga Pak Lewalaikus semua untuk yang apa ini namanya tempat kacamata ya lampu atas kabin itu emang kalau fotorizer itu gampang sekali meripil gitu bagian itu jadi sering sering itu retak itu sering jangankan yang second yang maaf-maaf yang mungkin dari tahun 2012 yang baru saja kadang tertekan sedikit saja pecah makanya biasanya diganti model yang punya e-harrier jadi lampunya lebih eh punya e-lexus jadi lampunya lebih terang modelnya lebih elegan kayak gitu itu dia modelnya siap model-model tambahannya kayak gitu jadi itu sebagai referensi semua jadi teman kalau ini nanti saya juga belum konfirmasi sama om usleh mau minta yang model ori atau minta diganti itu sekalian saya juga belum konfirmasi karena ini nanti bagian interior juga seperti biasa ya kita upgrade total jadi model yang apa namanya kita convert punya e-wheel track jadi jok-joknya interiornya kita ganti semua kayak gitu nah ini tampilan mobil ini kalau belum ganti pelek seperti ini culun kalau biasa kita sebut culun kayak gitu ya ini ini bagian belakang juga bumper ini emang asli hitam jadi bukan dari cat bukan ini asli hitam kita belinya emang warnanya hitam jadi beda kalau sebenarnya kalau punya e-xlt sendiri pun ketika di cat warna hitam juga bisa tetapi hasilnya nanti biasanya kalau disemprot karena itu warna chrome kalau enggak di amplas kuat dulu biasanya dia tembak pas cucian pasti lepas gitu kalau ini insyaallah kuat karena emang warnanya asli hitam kayak gitu keren ya ini warna birunya itu luar biasa sekali jadi emang ya sekolah Sinau itu butuh jam terbang waktu itu nanti bakal membuktikan juga mohon maaf apa ya riset gitu kalau bosoh sangarnya riset kalau bosoh nesone ya coba warna-warna terbaik ya seperti merah ternyata kemarin emang paling bagus merah Ferrari tapi kalau biru ini yang biru candy yang kemarin kita buat juga warnanya juga jauh sekali ya cuman kalau ini kan kesannya nanti perang gitu birunya biru itu mantap sekali nah dan juga ini belum dipasang juga ya kalau ini tadi buru-buru kita review saja ya mas karena kemarin sih banyak yang WA saya yang masih banyak yang belum tahu seperti apa sih rubah total dengan budget 48 juta seperti ini tapi sayangnya moldingnya sudah terlanjur dipasang tadi sih saya sebenarnya mintanya itu belum dipasang post-tab juga belum dipasang jadi paling-paling bisa tahu dengan 48 juta itu jadinya seperti apa kayak gitu tapi insya Allah video ini nanti semoga bisa mewakili ya maksudnya dengan anggaran segitu itu jadinya seperti apa nah cuman kalau seperti video-video yang sebelumnya untuk raptor sendiri ini kalau emang tidak ganti pelek yang dikeluarkan ya maupun mau-mau-mau ganti dengan pelek yang 20 pun 33 atau 35 ya nanti dekem harus dengan tambahan adaptor kalau tidak untuk lebih aman ya pakai yang celong insya Allah lebih aman kayak gitu leh nah itu saja mungkin review mobil ini mobil ini sih kemarin paketnya saya belum tahu totalannya ya cuman nanti ya paling mendekati 300an juga karena beliau mintanya eksklusif juga kaki-kaki beliau juga minta diganti Ome karena kaki-kaki Ome itu harganya lumayan mahal juga ya kemarin sudah kita sebutkan ya ya alhamdulillah catnya sudah jadi nanti tinggal kita main di kaki-kaki kita ganti pelek kalau untuk mesin insya Allah nyus kemarin sudah kita test drive kita-kita tune up juga default ya sebelum kita ubah pas waktu lunggu antrian kita cek default alhamdulillah sudah mantap sekali kayak gitu nah ini prosesnya untuk pengecatan sudah selesai nah buat pale-paleku semua yang pengen modifikasi atau pengen beli bodykitnya saja tinggal WSI di nomor 081 289 808 115 atau mampir ke tempat gunaputra jalan gemolong karang gede KM2 mijan ngembat badas gemolong seragin Jawa Tengah jadi kita diseragin ya bukan di Semarang kayak gitu oke lek terima kasih jangan lupa like and subscribe semangat tanpa sambat bedo dino bedo cerita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kikuk kikuk